Intro Berpetualang menjelajah alam Provinsi Aceh Tak lengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini Selain menikmati keindahan Laut Matanurung Hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein Udam Kipas Ikuti jejak saya, Jejak Petualang Binatang yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter Karenanya kami harus menyelam untuk mendapatkan slipper lobster ini Udam Kipas atau Tenus Orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras Karapasnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator Kepalanya juga dilindungi duri-duri kecil dan besar yang ada di sekitarnya Meski sepintas menyerupai lobster Udam Kipas bukanlah dari keluarga lobster Karena binatang ini tak memiliki capit Ini dia yang namanya Udam Kipas Dari saya sama Afis Berhasil nemuinnya di karang-karang Jadi dia ngumpet di bagian bawah karang Dan cukup sulit Harus hati-hati Jadi harus gili juga ngeliatinya supaya bisa Lengkep yang namanya Udam Kipas ini Suju ki hari ini Semakin sore Air semakin pasang Justru kita dapat Udam Kipasnya Asyiiik Masing-masing udah dapet satu Afis dapet satu Triska dapet satu Ranny dapet satu Dan semuanya rata-rata ukurannya sama, karena kita semua dapatnya di bawah karas. Nah, habis ini karena hari sudah semakin sore, ombak juga udah makin besar. Harus segera melepon ke pantai, terus kita masak udagi pasang. Itu jejak saya, jejak betul. Kita sudah kembali ke pinggir pantai, udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup udang kipas batok kelapa. Itu jejak saya, jejak betul. Udang kipas dibelah agar bumbu meresap ke dalam dakinya. Jika tak ingin menyantap menu ini dengan nasi, kebutuhan karbohidratnya dapat diganti dengan kentang. Cinta rasa pedas, manis dan segar hadir dari bahan-bahan ini. Baru sebentar saja aromanya mulai tercium. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis, alami, langsung dari kelapanya. Tak sampai 10 menit, kuah pun mendidih. Dan udang kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi dalam sayuran tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan ke dalam urutan terakhir. Sedikit potongan jahe dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Sup udang kipas batok kelapa. Ini sebelum Rani rasain ya, baunya dulu. Enak, Bang. Baunya ini berasa banget bau air kelapa mudanya. Tapi panas dan menggoda. Abis itu juga aroma daun bawangnya kenceng banget. Kasih rasanya enak. Enak. Jadi daging udang kipasnya ini benar-benar manis. Terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Ada rasa air kelapanya juga kental banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya rasanya? Sempurna. Sempurna. Perburuan udang-udangan berlanjut menuju pinggiran sungai sesayap di Malinao. Merangkap udangnya kita pakai harus bambu ya, Pak? Iya. Karena bambu ini ringan. Jadi ini ditancepin ke dalam. Seperti ini. Di situ dikasih umpan. Nah tinggal kita tunggu pasang bambu-bambu lainnya. Jadi kita tahu udangnya ada di sebelah mana. Lihat bambu ini aja. Ini dia nih umpannya. Jadi dia terbuat dari singkong parut yang udah direndam dicampur sama dedak padi. Baunya nih panjang banget. Termasuk golongan omnivora atau pemakan segala, udang galah bisa menyantap segala macam makanan. Mulai dari singkong hingga cacing dan alga. Dapat gak dipakir-kirakir? Sisa tiga lagi ya? Dari ujung situ? Ada gak, Pak? Ada gak, Pak? Ada ya? Tidak. Tidak. Kita jendak. Tidak. Dan gua tahu, tinggal yang berakhir lagi. Tidak. Tidak. Satu. Dua. Tiga. Tidak. Empat. Yes. Ini dia nih yang namanya udang galah. Ternyata mereka berkumpul di satu titik. Dan ini di jaring masih ada lagi. Ya. Udang galah bisa dicumpai di sungai, danau, serta perairan yang mengarah langsung ke laut. Karena lava udang membutuhkan air payau untuk menetas. Setelah dewasa, mereka akan kembali ke air tawar untuk berkembang biak. Ada gak nih Pak? Ada. Wih, Bapaknya yakin. Ini berat sih, jadi harusnya ada. Satu, ada, birusan. Yes, waduh, udang jumbo dari Kalimantan Utara. Lupa-lupa. Udang galah yang sudah didapat, langsung diolah. Sederhana saja, langsung dibakar tanpa bumbu hingga warna kemerahan. Udang enak banget. Tadi kita bakarnya gak pake bumbu apa-apa ya, Bu Lukiya. Gak pake bumbu apa-apa, jadi fresh, ditangkep, langsung dibakar, gak pake bumbu. Tapi rasa dagingnya itu manis. Terus ada keluar air-airnya gitu di mulut. Jadi kalau rasanya apa ya? Juicy. Enak. Selain nasi, masyarakat Malinau juga mengkonsumsi agitawa atau sangrai sagu sebagai karbohidrat. Rasa daging udang dan sangrai sagu saat beradu di dalam mulut begitu nikmat. Menjadi penyemangat untuk melanjutkan petualangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.